Islam ini dibagi menjadi empat untuk menghadapi kebesaran alam ini dalam hal ini tentang salah satu jantar-jantar ukhuah karena disitu tentu nanti juga banyak tentang asal ukhuah ukhuah Islamia pada saat perang Yarmu atau sebelum itu ada hadis lantatukhul jannah harta tukminu wala tukminu harta tahap kalian tidak akan bisa masuk surga selama kalian belum beriman tapi kalian belum bisa beriman secara sempurna manakala kalian belum ada ikatan rasa cinta nah ini kita bagi empat bagaimana ini yang pertama ukhuah Islamia pada suatu ketika di perang Yarmu ya ini perang pertama mungkin yang dialami Islam dan perang Islam itu bukan ingin balas dendam atau pelampiasan tapi mempertahankan diri makanya dalam tarikh-tarikh Islam itu disebut futuh kebanyakan futuh ini ada kejadian yaitu Khudaifah atau Abu Jam bin Abi Khudaifah di saat rehat katakanlah perang Yarmu ini sudah selesai si Abu Jam ini mencari saudara misannya kok enggak pulang jangan-jangan kurban di Medan terbunuh di Medan atau dia sedang luka parah maka Abu Jam ini membawa kekendi apa itu ya ceret lah diisi air karena tahu bagaimana situasi keadaan cuaca yang demikian panas tentu dia sangat membutuhkan ini kalau ketemu akan saya berikan minum dicari-cari-cari diantara kurban-kurban maka mendengar rintihan didatangi ternyata itu saudaranya sudah payah sangat payah sekali lalu mau dituangkan dia isyarat mengangguk ditunjukkan ini air minum mengangguk dituangkan mau diminumkan tiba-tiba kira-kira 100 meter mendengar jeritan lain akhirnya si saudara Abu Jam ini membawa isyarat kamu kesana kamu kesana isyaratnya itu padahal belum sangat membutuhkan kamu kesana karena ini perintah diturutilah ke tempat suara itu tadi ternyata disitu Hisam bin Abil As saudaranya Amru bin As yang juga luka parah dalam kehausan begitu di isyaratkan untuk diberi minum mengangguk begitu mau dituangkan tiba-tiba mendengar lagi suara kira-kira 100 meter suara rintihan-rintihan akhirnya Hisam bin Abil As ini memberi isyarat kamu kesana maka datanglah ke tempat yang ketiga ini nyampe disana pemilik suara ini sudah meninggal dunia meninggal dunia jadi tidak jadi akhirnya kembali ke Hisam begitu nyampe ke Hisam sudah meninggal dunia juga akhirnya kembali ke saudara sepupunya itu tadi sampai sepupunya sudah meninggal tiga-tiganya meninggal tanpa satu pun sempat minum air ini yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Khasar ayat 9 ini yang ukhwah Islamnya banyak contoh-contoh yang lain lalu Islam menghadapi ahlul kitab Dimi, Yahudi bagaimana ukhwahnya ini maksudnya ya bentuk Islam menghadapi mereka mungkin pernah mendengar cerita tentang bagaimana baju perang Rasulullah yang disakta Rasulullah meninggal ada kegaduan lah ada mencari baju perang ini dimana baju dimana padahal ini baju yang sangat terkenang banyak jasanya lah di medan perang di beberapa tempat Rasulullah mengenakan ini kok tidak ada dicari-cari ternyata ada yang memberitahu ini sedang ada di pegadaian pemiliknya adalah orang Yahudi digadikan pada orang Yahudi maka menurut riwayat itu sobat Ali menyelesaikan pertanyaannya kenapa kok sobat Rasulullah menggadikan kenapa apa sobat-sobat itu melarat miskin tidak punya uang kita tahu siapa sobat Abdurrahman bin Auf siapa sobat Bakar sobat Usman sobat-sobat yang lain jangankan uang kepalanya dimintanya diminta diberikan kalau itu Rasulullah s.a.w. kenapa sampai begini jangan sampai kita lalu menganggap sobat-sobat pelit sobat-sobat melarat jangan ke Yahudi lagi kenapa kok ke Yahudi bukan orang ini soal ada amanah yang tinggi amanah yang luar biasa bagi umat Islam untuk bagaimana menghadapi mereka kalau mereka tidak melakukan hal yang membahayakan mereka berteman mereka damai dengan kita mereka ada hak untuk di ayomi dilindungi itu amanah Rasulullah melalui menggadikan baju itu tadi jadi ini amanah yang jangan sampai kita menganggap sobat miskin melarat pelit tidak peduli itu sahabat kita mengenal siapa sahabat Abu Dakhdah Umud Dakhdah ada ayat yang turun menerangkan tentang mandaladi yukridullah kardan hasanah langsung beliau keluar dari rumah rumah itu di dalam kebun kurma yang luas dia Umud Dakhdah anaknya diajak keluar waktu anaknya masih menggigit satu biji kurma masih separuh disuruh lepas dibuang ditaruh di dalam dia suruh keluar rumah ladang ini dan semuanya sudah saya hutangkan pada Allah karena ada ayat mandaladi yukridullah padahal keluar tidak punya rumah seperti itu sahabat sahabat Ali pernah terjadi kasus dengan juga ahlul kitab sahabat Umar waktu itu sebagai hakim halifah sebagai hakim menyebut sebalik Ya Abel Khasad maju sini duduk sini tapi menyebut si lawannya si orang ini dengan menyebut nama biasa marah kenapa paduka menyebut saya dengan kunyah dengan gelar dengan abahnya ini sedang menyebut lawan saya langsung samakan saya samakan saya dengan dia sebut saja nama saya seperti itu lalu bagaimana dengan mu'ahad atau suatu kafir yang perang tapi lalu ada damai ada perjanjian dan sebagainya Rasulullah banyak sekali menada mu'ahadan fakat adani dan seterusnya banyak sih siapa yang mengganggu menyakiti orang-orang mu'ahad orang kafir yang semula perang lah katakan tapi ada suatu perjanjian damai maka berarti sama dengan kita ingat bagaimana panglima perang Salahuddin Al-Ayubi yang disebut dengan Sultan Saladin beliau itu bukan Arab bukan Persi tapi dari ini Irak Kurdi bagaimana saat luar biasa dan beliau itu disebut penguasa yang aswaja dan yang menghimpun peringatan maulid untuk mempersatukan umat Islam di saat perang mendengar lawannya Raja Richard dari Inggris itu sakit perang dihentikan karena lawannya sedang sakit lalu beliau menyamar karena beliau itu punya ilmu kedokteran tabib menyamar masuk ke lawan mengobati si Raja Richard ini bisa ditulis di beberapa tarikh di beberapa percara itu Islam menghadapi mereka-mereka kalau kafir harbi bagaimana nah ini di Indonesia tidak ada harbi itu urusan negara sudah jadi kejadian kita serahkan pada aparat pada negara dan semua itu sudah ada aturan-aturannya selesai dengan empat kelompok ini ya selesai itu semuanya karena alam ini khususnya manusia dibagi menjadi empat kelompok ini